...penanya atau penangkap begitu, Pak Amin akan memberi tangkapan dari apa yang telah disampaikan ketika pembicaraan tadi, Pak Muhtar, Pak Draja, dan Cak Nur. Silahkan Pak Amin. Jadi saya pendek saja, saya terima kasih sekali pada pembedahan buku secara ini, yang pertama dari Pak Muhtar Masud tadi, dengan teori wajib tadi, saya kira bagus. Dan kemudian dari Pak Draja Tibowo, kita sudah tahu bagaimana keadaan kita sudah memang marah. Jadi it's not on level kira-kira. Kemudian tadi Gomiar tentu adalah, saya tidak tahu apa dia, budayawan, sastrawan, filosof, ahli musik. Ya, buahnya, segala macam ada di tempat yang satu itu, manusia satu itu. Saya pernah, jadi saya pernah ngomong sama saat ini, ketika di Finlandia, saya sering mendengar bagaimana sambutan berbagai kota besar di muka bumi ini terhadap biaya kancing itu, sejak dari Sydney sampai ke Paris, sampai ke Amerika, dan lain-lain. Nah, saya sudah udhunul yakin, sudah mendengar sendiri, terakhir nul yakin, bahkan akhirnya hak nul yakin, bagaimana memang seperti kata Cangun tadi, ternyata manusia Indonesia itu bisa melampaui segala macam kebisaan bangsa-bangsa lainnya. Nah, jadi waktu itu ya di forum seperti ini, ada audiens yang kursinya seperti ini, lantas Cangun mengatakan yang dibawa cuma amatiran. Tapi waktu itu semua musisi Finlandia, ahli orkestra, ahli, baik kata ahli musik itu mengatakan bahwa itu luar biasa. Padahal Cangun ini enggak pernah sekolah musik itu. Tapi itulah saya kira pesan dari Cangun tadi adalah, bahwa kita ini bangsa besar, kita bangsa yang punya potensi, cuma barangkali, seperti citra wayang itu, kita menderita sindrom hanuman. Jadi kata wayang itu, hanuman itu sesungguhnya kera yang sangat sakti, yang bisa mengalahkan, ya, siapa rahwana itu. Tapi dia merasa, masa saya cuma kecil, saya cuma kera, saya disuruh menghadapi super power rahwana di, ngalengkah diraja itu, tentu tidak bisa. Tapi teman-temannya, mamanya, Suhriwa Subali mengatakan, anuman, Anda itu mampu, Anda bisa. Bersama kita bisa. Indonesia bisa, cuma bisa apa, enggak jelas, ya. Nah, kalau ini bisa dalam arti menanggungkan kejaliman rahwana, bisa mengakhiri kesempatan-menangan rahwana. Ternyata dia meluncat dari pulau satu ke alaga diraja itu, dan akhirnya menang. Nah, jadi bangsa ini mungkin, ya, diperlukan semacam itu. Kita ada sindrom, sindrom Melayu barangkali, ya, merasa sudah inferior, merasa sudah, ya, kalah, sudah bertanding. Jadi, yang disuntikkan oleh channel tadi, saya kira adalah sesuatu yang bersepanat, bahwa kalau kita betul-betul mau melepaskan diri dari cengkeraman mentalitas energi itu, insya Allah kita betul-betul bisa membangun kemandirian, kedaulatan, dan ya, apa, rasa percaya diri kita untuk menghabiskan masalah-masalah ekonomi, sosial, hankam, dan lain-lain. Saya kira-kira diri. Terima kasih. Soal naji berangnya itu, Pak. Soal naji berangnya itu, Pak. Jadi, saya masih ingat, waktu Cak Nun, persilahkan saya, memberikan sambutan pendek sebelum, apa, penampilan Gai Kancing itu, dia mengatakan, now let's listen to short speech which will be given by our next president. Beliau belum begitu, ya, saya pikir, wah, kalau RAD Indonesia selalu cantun semua, beses-beses-beses dari presiden, ya, ya. Cuma, ya, artinya, ya, Pak M.H. Ibn Najib ini, saya kira, waduh, nanti mulai di-reset ya, jadi nggak enak juga. Jadi, maksud saya begini, ini juga banyak wartawan, jadi presiden gimana? Untuk merespon, menyanguti tantangan, tantangan Pak M.H. tadi. Bahkan beliau mengatakan, I mean, you are the only man who can go through, apa-apa tadi itu, bisa menerobos dan lain-lain. Jadi, saya menunggu wisik dari atas. Jadi, kalau wisiknya gak datang-datang juga, saya akan tanya sama Pak Tuan lagi, gimana Anda, ada wisik nggak? Apa Anda, pencerahan Anda dengan Walaikat Jibril, Mika'el, dan lain-lain. Kalau memang ada, ya, Bismillah. Tapi kalau, kalau belum ada, ya, ini, kita mesti tunggu wisik ini. Saya kira, sekian. Bukan serang for untuk saya jalan-jalan. Gila, saya usahaya interupsi di DPR. Tapi hati-hati, Pak. Harus dibedakan, itu wisik Malaikat atau wisik Iblis. Baik, para diri, tiga, satu dari sana, ya, yang, wah, oh, nomor satu ini. Ya, terus yang kedua, ya, oke. Oh, tidak ada, ibu ya, ibu yang berbaju hijau, terudung, putih, ya, silahkan. Nama dan hari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sasongko dari Muhammadiyah, Sleman. Saya bayangkan ketika Monteski menawarkan teori trias politika, kalau lihat di Indonesia sekarang ini, nangis mungkin. Karena ternyata eksekutin, legislatif, jurni kati, maaf, Pak, Pak Derajat. Itu, nggak ada yang benar. Sehingga jadinya seperti ini. Dan saya hanya melihat bahwa yang bisa dadani eksekutin, legislatif, jurni kati, di Indonesia ini, Pak Amin. Saya mohon, Pak Amin maju presiden. Ini, Pak Amin, guys! Lagi, sampean, ingin jadi menteri apa? Terus masa berjalan, Pak. Ya, sepokoknya, paling-paling menko keserah, ya. Maksudnya, menko keserahkan. Belakangnya sesekalian, Bu. Setelah itu baru nanti kita ke tengah. Monggo, Bu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Siti Kasihani dari Ketua Lombokan Organisasi Hukum Advokasi Aisyah Jawa Tengah. Ada beberapa hal yang ingin saya bertanyakan kepada Pak Amin dan para bicara. Menurut pengetahuan kami, dari misalnya para catatan para tokoh tentang sejarah perpolitikan Islam, seperti Hamilton G, kemudian HRG, dan sebagainya, itu menyatakan bahwa hampir semua perspektif yang digunakan untuk merubah sesuatu itu melalui agenda-agenda politik. Ini diakini kita contoh oleh Hanis Syariahdi dengan syirik sosialnya di Iran, dan lain sebagainya. Namun setelah terjadi, selalu saja mengalami kegagalan-kegagalan tertentu yang kalau itu tidak dibangun dari alas sosial atau society masyarakat Madani, itu juga tidak ada artinya apa-apa. Sehingga seringkali kita lupakan bahwa mengakresiasi sejarah untuk bagaimana bangsa itu menjadi besar atau kundum kairok memangu kerja terimnas itu benar-benar dan terwujud dalam kapasitas membangun civil society. Dalam ranah ini, kira-kira perspektif yang harus kita kembangkan seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Du, dua saja Pak. Bahwa yang sejati ini, ranah politik memberi satu perubahan yang luar biasa, tetapi kita harus sadar bahwa itu saja tidak cukup tanpa adanya melalui mekanisme dan SDM yang halal. Maksud saya, leadership tidak bisa hanya dibangun semata-mata. Sebagaimana Rasulullah itu menjadi Rasul juga tidak tiba-tiba. Oleh karena itu, model menjalin kepemimpinan yang supaya efektif sehingga mampu menjadi penggerak sekaligus reformis yang berakhlakul karimah itu seperti apa. Yang saya kira kita tidak hanya perlu marah saja, tetapi ketika setidaknya kita mampu menyediakan model yang mungkin bisa kita jadikan sebagai bahan kajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua pertanyaan, Pak. Lo namanya dulu. Begitu lahir terus diberi nama, Pak, gak ditanyain. Nama saya Darmawan. Saya dari MKM UGM. Pertanyaan M itu mesti Muhammadiyah. Silahkan, Pak. Pertanyaan pertama, saya tunjukkan kepada Bapak saya, Bapak M.H. Aino Najib. Ini bukan. Ada M.M. ini M.H. Pertanyaan saat ini saya sempatkan dengan Pak Men Rais bahwa I love you so much, Pak. Yang ini saya tanyakan ini, Cangdun. Beberapa waktu yang lalu saya sering-sering sekali mendengarkan Cangdun mengatakan dalam Bang Pangwetan di Surabaya bahwa manusia itu sebenarnya ada empat tipikal. Manusia yang tahu atau manusia pintar yang tahu bahwa dirinya itu pintar. Manusia pintar yang tidak tahu bahwa dirinya itu pintar. Dan manusia bodoh yang tahu dirinya bodoh. Dan yang terakhir adalah manusia bodoh yang tidak tahu bahwa dirinya itu bodoh. Saya ingin dalam kesempatan kali ini Cangdun sedikit membahas tentang itu dan merefleksikan kaitannya dengan apa yang telah dikemukakan atau apa yang telah disampaikan oleh Pak Men Rais. Dan yang kedua pertanyaan saya kepada Pak Men Rais saya sehari semalam sudah sempat membaca dan membuka buku dari Bapak. Timbul suatu pertanyaan besar dalam diri saya bahwa data yang disampaikan Pak Men Rais itu sangat-sangat luar biasa. Dan untuk kedepannya kita perlu suatu roadmap. Jadi kita perlu suatu arahan bagaimana kedepannya bangsa ini untuk melangkah. Tapi saya menemukan suatu kelemahan Pak disitu. Kelemahan itu adalah kita disini tidak memiliki sosok seorang pemimpin yang akan membawa kita menjadi bangsa yang apa yang pahamin cita-citakan. Saya rasa sama dengan Cak Non juga juga Bapak yang di sebelah sana mungkin pada kesempatan forum kali ini Bapak Men Rais juga menyatakan bahwa dia siap untuk mempertanggungjawabkan yang telah dituangkan dalam bukunya dan dia siang menjadi persediaan yang bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan memprovokasi lho. Saatnya tapi saya sudah mancing ya orang yang mau dipakai. Baik-baik. Mungkin satu lagi dari yang muda, perempuan dan muda. Ya oke. Ya berbaju merah. Oh Pak Habibir Singh juga? Oh iya sudah karena jauh-jauh dari Jakarta. Udah hanya lima ini ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mariana Ulfah. Saya setuju dengan Ulfah. Ulfah. Jadi PWIC. Saya setuju dengan yang dikatakan dengan teman-teman. Kalau selama ini ya benar seperti yang dikatakan Pak Habib kita memutuskan seseorang untuk sesuatu yang menjadi revolusioner itu. Tapi kalau melihat dari perkiraan penang-penang yang sudah keluar selama ini kita juga warik sendiri gitu. Dengan namanya kalau dari klannya sudah ada berantong. Sudah ada berat bobo. Sudah ada berat bobo. Sudah ada berat juga akan maju. Dan yang lain-lain kok saya ya gak ada yang baru. Kecuali jadi karena kalau ngomong sama teman-teman berat terus pilih yang mana ya? Ah pilih yang bloker aja yang menuntut awan jeleknya gitu kan. Jadi karena kita tuh berpikir untuk melakukan sesuatu yang sehebat ini sepertinya cuma ada Yonu Yuan cuman masalahnya adalah gak tau nih Pak Bicaya ya tau gak misalnya juga ngelengerti gitu kan. Tapi di mana-mana Pak kalau baca di buku ataupun hal-hal yang bisa bersebab punya berana atau dimananya untuk nasehat orang yang layan menjadi raja adalah orang yang sebenarnya yang ingin menjadi raja. Saya cuman ingin mengatakan itu saja. Jadi orang yang sangat mengejar kepuasaan sepertinya kenapa nih yang ngebut pengen jadi presiden atau ngebut jadi sesuatu sepertinya dia punya target sendiri gitu oh saya pengen seperti ini atau seperti ini tapi ketika seseorang mengatakan aduh kasih yang mampu gak ya untuk posisi itu justru dialah yang layak untuk posisi itu. sebagai anak muda sekarang saya juga tidak pengen keluar dari diskusi ini kita cuman membahas sama teman sebelah sama teman kuasaan atau sama teman tetangga gitu kan cuman sekedar ngomong di belakang tapi tidak ada perbuatan seperti yang dikatakan berulang-ulang hidup adalah perbuatan ya jadi saya muda-muda ini minta nasihat aja dari Pak Win mungkin apa yang bisa dilakukan mungkin kalau bangsa keberatan Pak ya buat saya dan teman-teman mungkin dari sekarang ini apa nih yang harus dilakukan untuk perubahan bangsa ini apakah saya harus saya harus studi dengan baik-baiknya pipe tinggi dapat kerja bagus habis sudah partai mengajukan menjadi calon terus akhirnya baru bisa memperbaiki negara ini atau mungkin kita pulang dari sini bikin tim sendiri atau kembali ke organisasi masing-masing dan kita sepatan untuk mendukung Pak Amin gitu kan itu aja saya minta apa yang harus kita lakukan setelah setelah ini mungkin yang paling pendek dalam mencakap aku pendek ini menikah dulu begitu sebenarnya kalau itu yang dipikirkan kan nama-nama yang tadi sudah boring itu Anda ganti dengan nama yang sedang jadi ikon Roso Roso tapi hati-hati Roso itu bukan berarti wah Roso itu Loroiso yang dilucuti oleh rezim neoliberal adalah kedaulatan bangsa kita kedaulatan negara kita kedaulatan untuk melindungi kedaulatan untuk meregulasi kedaulatan untuk memenuhi wajiban negara terhadap hak-hak rakyat publication to fulfill publication to protect dan sebagainya saya terus terang sangat tercerahkan dengan di susi hari ini lebih dari hari Jakarta karena ada tiga tokoh yang kemudian melengkapi dengan analisis sosial dengan satu perspektif ekonomi politik yang itu luas dan juga perspektif budaya yang kaya dari daerah sahaja MH telah sebabnya ketika rapat majelis pemberdayaan sekitar sebulan yang lalu saya menyatakan perlunya kerja yang program-program Baru Minjula Amal atau program aksi itu berbasis kepada analisis sosial dan struktural yang disediakan oleh Pak Mutar Masuk tadi saya khawatir betul bahwa negara kita kalau tidak dilakukan apa yang disebut oleh Pak Amin sebagai satu agenda yang mendesak itu betul-betul akan terjadi seperti yang sebut oleh Noam Chomsky yang sebut oleh Pak Amin tadi sebagai failed state saya sengaja membawa kebunyai Noam Chomsky yang terakhir failed state the abuse of power and the assault of democracy jadi memang failed state itu bukan karena luar macam-macam tapi terutama abuse of power and the assault of democracy dan ini persis ayat yang bagian kedua yang dibacakan oleh Korek atau Mukri tadi oleh Allah yang diambil seluruh tadi kenimatan-kenimatan tadi itulah sebabnya saya ingin bertanya sesuatu kepada saudara saya MHA tadi aneka macam permainan yang untuk mengkerbilkan itu bukan hanya mengatasi tapi strategi budaya apa itu tadi kawan MM tadi roadmap tentunya roadmap itu ada strategi budaya nampaknya ada yang tidak dalam terangka strategi budaya sehingga 10 tahun itu seperti yang saya dengan Mas Mokhtar Masud saya kira men-address isu hutang bahkan international trade saya kira 988 ya Mas Mokhtar saya kira tadi ada dua Mas Mokhtar yang katanya kurang bukan kurang tapi mesti di-follow up bersama yaitu tentang kerangka apa namanya kerja kita bersama dan kedua baru menuju amal atau action plan bagaimana bukan apanya tapi bagaimana itu bisa dilakukan karena Pak Amin sudah menyediakan analisis yang begitu komprehensif dan begitu lengkap di how to yang dua tadi terima kasih Assalamualaikum Mokhtar Waalaikumsalam Mokhtar 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 Amin dulu yang ucap terutama ya berkait dengan Mas Nur Sasong dan Mbak yang tidak Mbak Mbak saya kira sudah berkata sedikit dan mudah kita bisa melisaikan lima masukan dan pertanyaan saya kira kita share nanti semua menjawab kemudian pertama dari Mas Nur Sasongko ikhlas politika itu malah buat kita nangis karena yang mestinya ada separasi atau kekuasaan di Indonesia ini malah legislatif eksekutif yudikatif bersatu untuk ya melakukan pelestarian penjaliman sosial ekonomi hukum dan lain sebagainya jadi memang dalam teori demokrasi itu sekarang wujudnya demokrasi di Amerika misalnya tetapi yang bergerak menentukan al-demokrasi itu adalah kekuatan korporasi besar yang kawin dengan kepentingan militer kepentingan politik kepentingan iduluhi kemudian juga menyewa kooptik intelektual dan lain-lain untuk melestarikan katakanlah ya tadi kezaliman sosial ekonomi politik secara global itu malahan kalau di Amerika itu fourth estate of democracy yaitu estate keempat demokrasi itu ikut-ikutan sudah bergabung dengan koalisi tiga legislatif eksekutif indikatif yang sesungguhnya sudah sangat jauh dari menegakkan keadilan bahkan nilai kemanusiaan jadi kata para pakar komunikasi dulu di barat media masa itu menjadi watchdog menjadi anjing pengawas yang membela kepentingan publik dia akan menyala keras media masa itu kalau ada kepentingan publik yang dinundai atau dicidrai atau dihempaskan oleh kekuatan-kekuatan tadi digabungan tiga agadikal estate pertama dua ketiga itu sudah bergabung untuk melakukan pelestarian ketidakadilan masih ada harapan yaitu estate keempat yaitu media masa cuma media masa itu turun dari watchdog menjadi guard dog menjadi anjing menjaga menjaga apa? menjaga pemilik modal dan menjaga kekuasaan kadang-kadang mereka masih mengkritik tetapi perorangan tapi strukturnya itu dilestarikan lantas turun lagi dari watchdog menjadi lap dog jadi anjing pangkuan yang dipangu itu yang kecil yang selalu lucu tidak pernah mengingit asal diberi makan minum yang mencukupi jadi lama-lama dari lap dog menjadi sirkus dog di anjing sirkus itu dia bisa menari-nari bisa membuat salto segala macam tanpa pelatih ada di situ sudah tau lah bagaimana cara memainkan ya seperti memainkan media masa untuk melayani kepentingan muda dan kekuasaan itu seperti sirkus dog yang memainkan peranannya itu bahkan tanpa adanya pelatih yang sudah sangat sangat biawek jadi mas inilah saya kira masalah yang betul-betul harus kita berakhirkan karena kadang-kadang buat teman-teman yang masih reformis itu pantas dari mana jalannya jadi saya pernah datangi teman-teman ASM ada mas Khalid Muhammad dari Wahi ada Mbak Maimuna dari jaringan Atuasi Tambang Jatam ada setengah lusin yang lain teman-teman ASM itu dari berbagai bidang kita mengatakan kira-kira Pak Amin kita sudah menjelang frustrasi karena apapun yang kita hentakan kita seminar-kan kita publikasikan itu tidak berkauung sama sekali jadi lewat apa kalau media masa pun saya mungkin bukan media masa di sini saya tidak tahu media masa juga sampai sudah tidak mengusung kepentingan publik itu bertanda musibah demokrasi menjadi semakin berat jadi bagaimana Pak Amin saya mengatakan ya kalau sejauh yang saya ketahui para nabi itu ada dua kategori nabi jadi kalau nabi itu boleh putus asa ya kita tentu bolehlah putus asa apalagi kita ini cuma manusia biasa jadi kalau kita misalnya jadi apatis sampai sekian saja peduli amat dengan keadaan bangsa dan lain-lain ya mungkin Allah mengampuni cuma untuk ini kita harus tahu Pak Aynun yang sudah ketemu oleh mereka jadi menurut saya dalam perjualan ini mungkin saking beratnya bisa saja langkah sudah lah kita give up tetapi nabi Muhammad itu selalu salam itu tidak pernah give up sampai-sampaikan dalam koran terdikatakan khatazur ziru khatazur ziru khatazur ziru khatazur ziru khatazur ziru jadi ketika sudah shaken ketika nabi dan para sahabat itu sudah betul-betul sudah grogi sampai-sampai nabi yang demikian kuat itu bertanya mata nasrullah kapan datang pertolongan Allah dan Allah mengatakan ala inna nasrullah kapan datang pertolongan Tuhan itu sudah dekat jadi menurut saya bagaimana caranya pokoknya keep going keep walking keep running keep working terus saja dan seperti kata Billy Ocean yang nyanyi apa nyanyi apa saya gak tahu Billy Ocean terang sepertinya nyanyi rock apa dia mengatakan when the going gets tough the tough get going jadi kalau perjalanan sudah mulai mulai berat tetapi bergerak itu bertanda bahwa yang kretel pun juga sudah mulai bergerak dengan kata lain Mas Nersasongkok kita gak usah putus sasa ingat tadi dari Pak apa namanya ya 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 terima kasih